Intro Assalamualaikum, selamat datang lagi di channel Nelma Daan Nah, di video kali ini aku udah siap mau ngobrol-ngobrol sama seseorang yang punya usaha makanan Indonesia di London Siapa dia? Ini dia Mas Pino Edward Sinaga Kita langsung kenalan dan dengerin ceritanya Halo Mas Pino Halo Nelma, apa kabar? Hai, Alhamdulillah Mas, thank you so much ya untuk waktunya dan mau share sama aku dan teman-teman di sini Mas Pino kan punya usaha ya di UK, di London tepatnya Nah, tapi aku mau flashback dikit nih, mau denger ceritanya Mas Pino Kenapa awalnya bisa ke UK? Aku pertama kali itu ke UK tahun 2002 sebagai turis Turis? Ya, liburan aja ke UK Oke Lalu tahun 2007 itu aku pindah dan ngambil kayak undergraduate study gitu di UK Selama dua tahun Lalu aku juga memperpanjang visa student aku untuk bisa tinggal di UK Dan dari situ aku mulai mencari pekerjaan sebagai karyawan di London Awalnya aku bekerja di Royal Albert Hall Royal Albert Hall tempat apa tuh Mas? Itu kayak concert hall gitu ya Oke Ya, yang lokasinya ada di South Kensington Lalu aku pindah ke Corinthia Hotel Itu lokasinya di Embankment Dari Corinthia Hotel saya pindah ke Koya Restoran di Fair Dari Mayfair saya pindah ke Marie Le Bon Namanya Chilton Firehouse Dari Chilton Firehouse Lalu terakhir saya kerja sebagai karyawan di private members club namanya Annabelle Dan tahun 2019 saya decided untuk membuka usaha sendiri Jadi tadi dari terakhir di Annabelle terus memutuskan untuk akhirnya bikin usaha Mas Pino Apa namanya Kenapa memilih untuk buka usaha? Maksudnya kayaknya tadi Mas Pino cerita perjalanan karyanya cukup menarik ya Dan di lokasinya itu yang zone 1 udah oke banget tuh gitu Kayaknya kan lebih aman jadi karyawan gitu gak sih? Jadi kenapa memilih untuk buka usaha? Milih untuk buka usaha pada awalnya waktu saya datang ke London Saya sangat cemburu I'm so jealous Karena begitu banyak restoran Thailand Begitu banyak restoran Chinese Begitu banyak restoran Vietnam Tapi kok restoran Indonesia tidak cuma beberapa di London Sedangkan kita itu Indonesia Makanan Indonesia itu sangat banyak dan kuliner Indonesia itu sangat Kalau menurut saya enak-enak gitu loh Dan sampai suatu saat Saya punya niat Satu hari nanti saya membuka usaha kecil Restoran atau ya kayak cafe gitu Untuk membuka makanan Indonesia Memang sedikit sekali makanan Indonesia Apalagi di daerah-daerah yang Mas pilih ini kan lokasinya prime Daerah wisata ya Untuk buka usaha di sini tuh susah gak sih Mas? Buka restoran kayak Mas Pino gini? Benernya untuk buka usaha di sini Dibilang susah juga iya Dibilang gampang juga iya Asal kita harus mendaftarkan online Registrasi online Itu namanya company house Harus Kita harus residence di United Kingdom Dan juga Kita harus punya bank account di United Kingdom Kita harus ikutin peraturan dari mereka Itu sangat gampang dan prosesnya juga tidak lama Iya Nah itu kan untuk izin legalitasnya Kalau untuk yang izin Kalau rumah makan itu kan Kita suka lihat tuh Mas Di restoran ada yang food hygiene rate berapa gitu gak sih? Iya Iya dong Itu juga kan nanti Dari council sendiri mereka datang ke tempat kita Dan juga Saya juga harus Ambil test Untuk Hygiene level Karena saya sendiri juga yang harus Untuk Service ke customer-nya Untuk yang masak Jadi kalau misalnya kita tidak punya sertifikat untuk diri kita sendiri Namanya itu food hygiene level 2 Kalau kita tidak punya itu Tidak ikut test Itu kita tidak bisa untuk buka usaha sendiri Itu khusus untuk makanan ya Untuk Usaha saya di Camden Market itu Karena Usaha saya itu kan di Camden Market itu seperti Kayak makanan Kayak warung gitu Kalau di Indonesia Jadi mereka datang Beli makanan Dan pergi Jadi Usaha saya itu bukan Bukannya restoran Tapi kayak food stall gitu Jadi kayak warung Jadi kayak untuk take away gitu Demandnya masyarakat Maksudnya Turis dan masyarakat disini Sama makanan Indonesia tuh lumayan ya Oh ya Justru Dibalik semua ini Saya itu ingin Memperkenalkan Makanan Indonesia Ke penduduk Di United Kingdom Pada awalnya Saya Mengundang teman-teman saya Yang warga negara Inggris Ke rumah saya Untuk merasakan masakan Indonesia Dan salah satu yang saya selalu Sediakan Setiap kali saya Mengundang mereka Itu baso Kalau di Vietnam itu kan Ada namanya Po Nah dari situ Saya akhirnya Berniat Oke Kenapa saya tidak Membuka usaha Warung ini Dengan menjual Baso Itu salah satu Signature Pino Suarung Wow Mas Pino jadi Jual apa aja Di Pino Suarung menunya? Menunya Untuk saat ini Ada baso Ada Gado-gado Wow Ada sate ayam Ada mie ayam Ada rendang Dan juga Rendangnya juga Ada Beep rendang Ada Chicken rendang Dan juga Untuk vegan Kita ada jackfruit rendang Nangkar Wow Karena muda Ya Wow Mas Pino nih Backgroundnya dulu Memang Chef gitu Belajar untuk sekolah masak Atau gimana? Tidak sama sekali Tidak sama sekali Aku justru lebih ke front of house Oh gitu Itu Masak itu Sebenernya hobi ya Mas Pino asalnya Dari mana mas? Di Indonesia? Asinya sebenernya Orang Medan Sinaga Kan Batak Koras Tapi aku lahir dan besar di Bogor Di Bogor Oke Mudah-mudahan Keluarga di Bogor Keluarga di Medan Semuanya lihat Dan suatu saat bisa Makan langsung di Pino's Warung ya Ya Puji Juhan Amin Ya Nah Mas Balik lagi Tadi aku lupa tanya Untuk buka disini Boleh tau gak Modalnya Berapa sih mas? Untuk Camden Market itu Aku I did the research For Markets In London Camden Market itu Nomor 1 Ya Zone 1 Nomor 1 Nomor 1 Untuk The most Visited Places In London Ya Ya Jadi Setiap minggunya itu Sebelum ada pandemi Kurang lebih 2 juta orang Mengunjungi Camden Market Setiap minggunya Setiap minggu 2 juta tuh ya? 2 juta Oke Dan juga Untuk mendapatkan Stol Di Camden itu tidak gampang Betul Kita harus ada proses Harus apply Harus tunggu Kadang-kadang mereka tunggu sampai 1 atau 2 tahun Tapi karena Kebetulan Saya sangat beruntung Saya punya teman Yang juga kerja Di Camden Market Jadi Prosesnya Saya buka warung itu Dalam waktu 1 bulan Sudah dapat izin Untuk buka Wow Iya Untuk mendapatkan Stol di Camden Kalau mereka Pikir Oh itu market Itu pasti murah Tidak Camden Market itu Salah satu market Kalau menurut saya Untuk sewa Tempat sekecil Kayak warung saya itu Itu sangat mahal Sangat mahal Itu Pertahun Kira-kira 58 ribu Tahun 58 ribu Kalau kali 2 aja Sekitar 1,1 M Dikurangi 1 M Satu tahun Satu tahun Wow Dan sewanya Pertahun ya Sangat mahal Sangat mahal Camden itu Iya mahal banget Camden itu teman-teman Tempat nongkrongnya Jadi selain memang tempat turis Juga tempat nongkrongnya Kalau dibilang Ya anak muda ya Gitu Suasanya itu memang hidup banget di daerah situ Dan seru sih Gitu Jadinya memang menarik banget buat kesitu Kalau ke London harus ke Camden Market Di zone 1 kan mas ya? Itu di zone 2 Oh di zone 2 Di zone 2 Ya Itu daerahnya memang harus Memang The place you have to Visit deh Kalau misalnya ke London Bahan-bahannya Dapet di mana tuh mas? Bahan-bahan Untungnya di London itu Gampang sekali Untuk mendapetin bahan-bahan yang ada di Indonesia Oh Tidak sulit Semuanya ada di London Semuanya ada Sambutannya Sambutannya masyarakat Customernya Pinos Warung Terutama yang Orang non Indonesia gitu mas? Selama di Camden Di Pinos Warung gimana mas? Mengenai mas? Mereka Mereka Untuk Untuk saat ini Kita banyak reguler Yang mereka selalu Keep coming back Ke warung Jadi mereka coba Makanan Pinos Warung Dan mereka selalu Baik lagi Baik lagi Dan baik lagi Dan Saya sangat beruntung Saya punya regular customer Dan juga Para mahasiswa Indonesia Yang tinggal di London Mereka juga Keep coming back Saya Dan Saya percaya Karena saya Background saya Di hospitality Kalau Mereka Sudah datang ke Pinos Warung Dan mereka Baik lagi ke Pinos Warung Berarti Apa yang Saya sajikan itu Bener-bener Diterima di hati Ya Di perut cocok Perut cocok Ya Apalagi sate Sate Orang-orang Orang Di UK Di UK kan Suka sama sate Sate Ayam Dan sate ayam Pinos Warung itu Bener-bener Autentic Sate ayam yang ada di Indonesia Rasanya Teksturnya Bumbu Bumbu kacangnya Jadi Bener-bener Autentic Wow Nah Mas Lagi masa Covid Gini gimana dong? Tutup? Enggak? Kita buka kemarin Kita udah buka Mulai tanggal 4 Juni kemarin Oke Udah sebulan ya Tapi hanya Dari hari Kamis Sampai hari Minggu Dan mulai Minggu depan Kita buka Dari hari Selasa Sampai hari Minggu Dan untuk masa Covid ini Ya Bukan hanya aku aja ya Pasti juga Semua pengusaha-pengusaha Yang ada di seluruh dunia juga Pasti merasakan ya Dampak Dari Covid ini Ya Untungnya Pemerintah disini juga Membantu kita Sebagai pengusaha Kecil Dengan cara Memberikan Bantuan 80% Dari Gaji kita Setiap bulannya Mungkin Mulai bulan depan Karena Karena Warung Warung saya sudah mulai buka lagi Jadi Saya tidak akan dapat Bantuan lagi dari pemerintah Dan pastinya juga ya Dampaknya ya Apalagi di Camden Market itu 90% Customer di Camden Market Sorry Customer di Camden Market itu kan turis Dari seluruh dunia Jadi untuk saat ini Ya kita mengharapkan Orang-orang Indonesia Di London Atau Orang-orang local yang tinggal di daerah Camden Agar bisa datang untuk mensupport kita Itu aja yang kita bisa harapkan untuk saat ini Itu Mas Dari pengelola Camden Market Mereka dikasih keringanan nggak Buat penyewa? Untungnya mereka untuk sewa tempat Untuk saat ini Kita dikasih reduce Kalau strateginya Mas Pino ini Di Pinoswarung Seperti apa sih Buat memperkenalkan masakan Indonesia Ke teman-teman Indonesia Apakah sosial media itu pengaruh banget nggak Untuk Pinoswarung? Oh iya untuk saat ini Aku untuk mempromosikan Pinoswarung Hanya dari sosial media Dan juga dari mulut ke mulut ya Jadi word of mouth Jadi ya Untuk sementara ini Sosial media saya Hanya ada di Instagram dan di Facebook Tipsnya Mas Pino sebagai pengusaha nih Menghadapi Menyikapi adanya kompetitor dengan usaha yang sejenis Seperti apa Mas? Aku justru senang Aku justru senang Wow Justru senang Lebih banyak restoran Indonesia di UK Itu justru aku lebih senang Karena ini bisa membawa nama Indonesia Wow Bisa membawa nama Indonesia Dan juga bisa memperkenalkan Makanan Indonesia ke dunia Terutama di United Kingdom Itu tujuan aku sebenarnya Bagi-bagi Kalian-kalian atau siapa yang mau buka usaha juga Ayo majukan makanan Indonesia Komplimen Pujian apa yang paling Maling berkesan buat Mas Pino Dari customer tentang Makanan di Pinoswarung Jadi selalu saya menanyakan mereka Tolong feedback Tolong feedback Tolong di feedback Tolong juga di posting Kalau misalnya ada yang kurang Atau segala macam Dengan rasa Atau quality Atau quantity Please Tolong dikabari Tolong di feedback ke saya Dan itu Saya selalu tanya Kesetia customer yang datang ke Pinoswarung Dan Untungnya Sampai saat ini Selalu saya dapat Positive feedback Wah luar biasa ya Tapi Mas Pino Hebat loh Baru satu tahun kan ya Buka di Camden Market Dan Cukup Belum satu tahun Belum satu tahun Bulan apa ya Bulan Desember justru Oh Baru hitungan bulan loh Tapi namanya udah cukup Dikenal Sama Masyarakat Indonesia disini Dan Ya penerimaannya cukup baik ya Mas ya Berarti baru Ya 6 bulan 7 bulan kan Gitu Ya sebenarnya sih baru 4 bulan ya Karena kemarin pandemi kan 3 bulan tutup Ya Sebelum pandemi itu kan Jujur udah 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 terdengar ya gitu Padahal baru 3 bulan malah berarti kan Desember Ya baru 3 bulan Ya Wow itu luar biasa Pastinya juga Karena kualitas Dari makanannya Mas Pino Dan yang gak diraguin lagi Buktinya dalam Waktu yang singkat Bisa diterima Dan Dikenal banyak orang Terus juga Pasti service dari Mas Pino ke customer Juga luar biasa Makanya banyak reguler Dan Membekas Di hati ya mas ya Dari Mungkin udah bawaan saya Waktu saya kerja restoran juga kali ya Oh iya iya Jadi Memang Ada ilmu dari tempat Yang dulu Di bawah disini Dipraktekin disini ya Ya Lebih sempurna lagi Sekarang punya sendiri Wow Luar biasa mas Pino Nah Satu lagi nih Jadi Kata Satu lagi pertanyaan dari aku Kedepan Rencananya Pino Suarung apa nih mas? Kalau tidak ada halangan Kalau tidak ada halangan Kalau tidak ada halangan Kalau tidak ada halangan Harusnya sih Kita buka restoran untuk Pino Suarung restoran itu Bulan September ini Cabang Cabang Dan karena ada pandemi Ya Ya Wow Yang di Camden Market itu kan Kayak Stol Warung Kayak stall gitu Nah Nah Yang kedua Mungkin Kayak proper restoran Sitting dinner Kayak Sitting Restoran Kayak Restoran 50 seater gitu lah Wow 50 sit? Ya Wow Jadi ya Mudah-mudahan Kalau tidak ada halangan Awal tahun depan lah Pino Suarung restoran bakal buka Bocorin dong lokasinya Di sekitaran mana? Eee Maunya aku sih Aku maunya di Soho Wow Antara Soho dengan Antara Soho dengan Marie Lebon Wow 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 Gila Mas Vino Keren banget Keren banget Ya doain aja buat temen-temen Eee Makanya hayo Kita majukan Lagi saya bilang Majukan makanan Indonesia Buka usaha di London Buka usaha di UK Perbanyak restoran Indonesia di UK Agar Namanya Indonesia Tercemar Tidak Tidak hanya Di 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 UK aja Tapi juga di seluruh dunia Gitu loh Mas Vino Hebat banget Inilah temen-temen Aku Wow Amaze banget Again aku bilang Belum satu tahun Eee Sebelum Covid itu Sudah terkenal banget Mas Vino bilang Buka bulan September Desember ya 2019 Iya kan Terus Februari Maret udah mulai Covid Tapi selama tiga bulan itu tuh namanya udah cukup Terkenal banget disini Padahal dia marketingnya Hanya lewat sosial media Dan Mulut ke mulut aja Gitu Dan Pastinya itu karena Kualitasnya bagus Rasanya memang Authentic Dan ya Mas Vino nya sendiri juga Orangnya juga ini Humble banget gitu kan Jadinya kita juga Merasa Ya Enak lah pokoknya Kalau ngobrol sama Mas Vino ini Dan Aku tambah Amaze Ini mau Belum satu tahun Which is itu September besok Udah mau buka lagi di Prime location Yang itu pasti Eee Bakal sukses banget Oke Mas Vino Aku doain Sukses Lalu undang ya Nanti kalau dibuka ya Undang aku ya Pasti 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 Iya Pasti Mas Vino ada lagi yang mau disampaikan Buat Keluarga yang nonton Buat temen-temen Yang nonton disini Oke Saya cuma hanya Mau berterima kasih Buat temen-temen saya Yang sudah membantu Usaha saya ini Dan juga Terutama buat Keluarga saya Yang ada di Indonesia Itu penting sekali Dukungan dari keluarga Dan juga Temen-temen Dan juga untuk Seluruh Pinos Warung customer Yang membantu saya Yang sudah Mem-support saya Dari saya buka Sampai saat ini Saya sangat Terima kasih Sangat Terima kasih Dan Kalaupun Ada Ada yang kurang Dari Pinos Warung Please 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 Let me know Wah Mas Pino Terima kasih Terima kasih Buat temen-temen Buat temen-temen yang mungkin Baru memulai usaha Restorannya Dan nama Indonesia Makin berkibar di UK Lewat Pinos Warung Amin Amin Oke Temen-temen Gitu dulu Obrolan kali ini Dari salah satu pelaku bisnis Di UK Di London Mas Pino Dengan Pinos Warung Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat Jangan lupa kalau ke London Ke Pinos Warung di Camden Market Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Wassalamualaikum